Halo assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya setelah satu hari saya gak update video hari ini saya akan membuat video lengan lonceng setengah lingkaran ya teman-teman disini saya akan membuat dua undak jadi lengan lonceng setengah lingkaran disini saya akan mengukur di lengan saya sendiri nanti akan saya praktekan ini panjang lenganya 54 saya akan memotong sampai di siku ya 24 ini lengan saya biasanya 18 cm lingkarnya dan disininya itu 25 akan saya buat jadi 20 28 oke panjang lengannya 54 cm turunnya 12 terus sikunya 24 untuk lingkar lengannya saya bikin 18 cm untuk lingkar sikunya saya bikin 14 cm oke ini akan saya miringkan bagi dua saya bentuk ini loncengnya karena dua undak ini mah buat patokan panjang saja ya nah ini sudah jadi tinggal kita gunting ini saya menggunakan setengah lingkaran ya teman-teman oke disini saya siapkan bahannya samtung kebetulan adanya stok bahan samtung jadi saya menggunakan bahan samtung samtung itu apa ya nah samtung itu seperti ini teman-teman nih ini bagian luarnya serat-serat ya kan bagian dalamnya itu mengkilap gini namanya samtung oke disini saya hanya akan mengambil ujungnya saja ya teman-teman ya jadi ini ujung-ujung bahan akan saya lipat jadi dua oke nah ini panjang lengannya segini eh panjang loncengnya ya ini dua puluh sembilan setidaknya tadi empat belas jadi lingkar siku saya empat belas senti nah ini empat belas senti sekitar segini nih ini tekniknya hampir sama kayak membuat pola klok ya disini buat jahitan disini yang tadi 30 30 disini akan saya gunting nah ini saya pentulin dulu ya teman-teman supaya tidak bergeser karena bakalan kita ziplak lagi untuk klok satunya oke nah ini untuk lengan lonceng yang lingkarannya sudah jadi satu tinggal kita buat satu lagi selisihnya kita buat sekitar 5 cm itu yang bawah ya si 5 cm disini saya buat 26 untuk loncengnya sudah jadi ya nih kan kita akan membuat dua undakan ya oh itu dua double jadinya dua double itu lengan kiri dan kanan tapi disini saya praktekkan hanya satu lengan saja ya atau mau dua-duanya dua-duanya boleh lintar kiri dan kanan kita buat ya nah ini sudah jadi ya jadi ini polanya pola lengan atas lalu ini untuk kloknya klok kan dua undak nih saya bikin klok satunya lagi nah gini kira-kira oke nah disini saya akan jarumin saja teman-teman ya pakai jarum tangan ini sengaja saya menggunakan warna putih nah ini nanti lengannya kita jahit dulu ini sengaja saya jarang-jarang ya jadi cara prakteknya gini jadi kalian jahit lengan atasnya dulu nah ini kan sudah jahit itu lengan atas nah lalu kalian jahit lagi lonceng yang atas ya teman-teman teman-teman jadi ini saya jelujur saja ya jahitannya nah jadi cara jahitnya gini nih oke nah ini nah ini udah lengan yang pendeknya lonceng yang pendeknya ya teman-teman ya tuh ini lonceng yang panjang ya lonceng yang panjangnya set set kita jelucur nah ini yang panjang lalu kita double nih kita masukkan ininya nih kita tarik ya set tuh 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 lalu kita jahit kita satukan ini kita balik dulu ya teman-teman lalu ini jahit disatukan nih tuh ya jadi satu kali jahit nanti kalau kalian seseret gitu nah ini bagian dalam sambungan siku ya jadi harus kita satukan terlebih dahulu makanya kebayangkan kalau misalnya bikin baju terus pakai jarum tangan gini berapa lama selesainya berarti orang dulu tuh canggih-canggih ya nenek moyang kita dulu bisa buat baju dengan menjarumin atau pakai mesin jahit yang pakai di kues pakai tangan itu kenal